Ya Tawajjahul Musalli Ilal Qiblati Wahiyal Ka'batu Aynama Kana Orang yang salat menghadap ke Qiblat Dimana saja arah Qiblat tersebut Dengan seluruh badannya Kalau Qiblat kita sekarang ini Disini menghadap ke barat Maka seluruh badan kita full menghadap ke barat Kemudian Yusalli Ilal Sutrah Salat ada pembatas di depannya Jara antara kita dengan pembatas itu Nahwa thalafatu adhru Seukuran tiga zirah Tiga Hastah Ya kita katakan Satu dua tiga Seperti ini Mustaqbilal Qiblat Menghadap Qiblat Kemudian dikatakan Salat menghadap Qiblat ini Wajib Fil-fad Ketika salat wajib Terbikin juga dalam salat sunnah Dan ini merupakan rukun Dari rukun salat Tetapi Akan gugur Ya Menghadap Qiblat Ketika dalam keadaan takut Misal Lagi salat di masjid Gempa bumi Jangan batalin salat Tetap salat Tetapi sambil keluar kemana saja Nah kadang kita ini Karena kurangnya ilmu Kabur Tidak demikian Para hamil ini Gempa Silahkan lari Cari tanah lapang Lanjutin terus salatnya Tapi jangan ngomong Ya Jangan ngobrol Lanjut salatnya Jadi akan Gugur Kewajiban menghadap Qiblat Ketika takut Kemudian apa juga Ketika perang Ketemudian apa juga Ketika sakit Kemudian apa juga Ketika di atas kapal Atau apa juga Ketika di atas Mobil Apa juga ketika di atas Pesawat terbang Jikalau khawatir Habis waktu Sebelum sampai Ketujuh Ketujuan Lalu dikatakan Menghadap Kesutrah Imam maupun Makmum Berdasarkan Sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam La tusallu Illa ila sutratin Jangan salat Kecuali menghadap Pembatas Perhatikan para hadirin Pembatas Ya Minimal Zira Satu hasta Seperti ini Ukuran tingginya Minimal Ini terlalu rendah Jadi berdiri Andai kata Tidak ada tiang Tidak ada tembok Tidak ada tiang Tidak ada tembok Berdiri Paling tidak Satu hasta Di depan kita Bagi yang Imam Kalau makmum Tidak perlu Sehingga boleh Orang lewat Di depan kita Ketika salat berjama Imam Mesti Dia Menghadap Ke pembatas Seperti tadi Ditarungkan saya Seperti ini Jangan Kosong Melompong Gak ada apa-apa Di depan Jangan Kenapa Seton bisa Memutus Memutus Salat kita Maka para Sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Begitu selesai Salat wajib Untuk Salat sunat Mereka semua Mengejar Tiang Semua Mereka Mengejar Tiang Kalau tidak Ada tiang Ada yang sedang Duduk Salat Diam Saya mau Salat Garis Menjadi sutra Tidak sahih Hadisnya Lemah Sujadah Menjadi sutra Hadisnya Tidak Tidak sahih Juga lemah Mesti yang Berdiri Minimal Apa Satu Hasta Mithlu Muakhirat Terrehil Seukuran Tingginya Sandaran Pelana Unta Seperti ini Satu Hasta Pas Ini berdiri Di depan kita Bagi imam Ketika berjamaah Bagi yang masing-masing Ketika Salat Sendiri Jangan Jangan Sampai Tidak Memakai Sutrah Para Hadir Karena Kalau lewat Perempuan Yang sudah Balik Kalau Lewat Keledai Kalau Lewat Anjing Hitam Batallah Solat Kita Bye Bye Bye